BINATANG PELIHARAAN Kita juga stres bila harus berurusan dengan hal tersebut. Untung ada dokter hewan ini yang biasa dipanggil ke rumah. Kebanyakan dokter tidak bisa dipanggil ke rumah. Tetapi pasien ini tampaknya senang dengan kehadiran dokter Steve. Dokter Steve Weinberg mendirikan 911 Vets, sebuah layanan kesehatan binatang yang melayani panggilan ke rumah. Ia adalah dokter hewan yang telah berpengalaman selama puluhan tahun. Cek mata dulu ya. 911 Vets didirikan tahun 1988 melayani binatang peliharaan di seluruh kawasan Los Angeles. Dan spesialisasinya adalah kunjungan ke rumah. Sebuah niche market yang belum pernah ada sebelumnya. Walaupun dokter Steve masih praktek di klinik, tetapi layanan ke rumah adalah bisnis utamanya. Yang bisa dilakukan dokter Steve sekarang adalah membersihkan kotoran mata. Tidak perlu repot-repot ke dokter dan tidak perlu menunggu di ruang tunggu. Pemeriksaan rutin juga tidak perlu repot karena dokter berkunjung sesuai dengan jadwal binatang peliharaan kita. Memang jadwalnya tidak seperti jam kantoran, 9, atau sampai jam 5 sore, 9 to 5. Apalagi janji yang berikut ini tidak perlu tepat waktu. Wah, kucingnya mesti dicari dulu nih. Halo, kitty. Dan kalau dikatakan bahwa 911 Vets memberikan segala layanan, kita benar-benar lho. Karena kucing ini makan sesuatu yang dilarang untuk kucing, kita periksa perutnya dulu ya. Tetapi ternyata masalahnya bukan di perut, melainkan kutu. Si pemilik tidak menyangka. Untung ada 911 Vets yang bisa menunjukkan bagaimana menangani masalah kutu dengan baik. Dokter Steve memulai bisnisnya dari rumah sendiri. Nih, dokternya lagi nge-ban sama anaknya. Klinik hewannya kini terbuka untuk umum, tetapi ia masih suka sekali berkeliling melayani panggilan ke rumah. Pasien berikutnya adalah anjing ini yang menderita penyakit misterius yang kadang-kadang kambuh. Makanya, dokter Steve membawa peralatan high-technya, monitor ultrasound. We're going to be looking at Jasper by ultrasound. He has an intermittent problem with something either with his gallbladder, pancreas, or liver, or both, or all of them. You like this position. We're looking at the liver right now. That's the main thing. Good sweet boy. Well, there's some dilated bottle ducts here. He has a issue with a little pancreatitis. I cannot imagine any other way to care for an animal. This dog has never been to a vet. He just Steve. That's not everything. I thought he went to the dermatologist. Oh, I don't count that. Oh, okay. Pemeriksaan tidak memberikan hasil yang pasti. Tetapi dokter, kita tahu apa yang harus diperhatikannya. Pasien kita sekarang boleh bermain lagi. Yay! Good boy! Pemilik binatang peliharaan suka memanggil dokter Steve ke rumah. Karena pelayanannya bagus. Well, I just like to be friendly to everybody. I'm a real friendly guy. And I think pets respond a lot better to kindness. Because, you know, they respond better to that. And you get more from less brute strength. My dogs love him. Even though he's always doing stuff like this to them for some reason. I love him. Jadi, pemirsa, zaman sekarang tidak hanya ada pizza delivery atau mie ayam delivery. Karena dokter hewan juga bisa dipanggil ke rumah. Kalau kamu punya binatang peliharaan anjing misalnya yang besar banget dan sakit, itu berat banget ya kalau harus digotong ya. Atau mungkin binatang peliharaan kamu paling males naik mobil. Nah, jasa dokter hewan yang bisa dipanggil ke rumah ini jelas akan sangat banyak membantu. Demikian tadi VOA Career Day hari ini. Jangan lupa untuk like Facebook kita di VOA Pop News. Atau follow Twitter kami di at VOA Pop News. Yang punya smartphone, download at VOA News. Saya Dibi Semua Fatlist. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!